Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video ini saya akan tunjukkan cara mengatasi Adobe Acrobat Reader DC yang tidak bisa dibuka. Aplikasi ini fungsinya adalah untuk membuka file PDF ya. Jadi terkadang kan saat kita buka file PDF, file PDFnya tidak bisa terbuka. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah di sini saya akan tunjukkan bagaimana mengatasi error tersebut. Sehingga nanti Anda bisa buka file PDF dengan lancar tanpa ada error. Dan langsung saja berikut ini adalah tutorialnya. Terkait cara mengatasi error pada Adobe Acrobat Reader DC, sebenarnya Adobe sudah memberikan panduannya. Jadi panduannya seperti ini, jika ada masalah ya. Ini panduan yang diberikan, solusi yang ditawarkan. Dan cara yang ditunjukkan ini sudah saya lakukan. Dan hasilnya sekarang saya bisa buka file PDF dengan lancar. Tidak ada error. Jadi yang pertama, kita keluarkan dulu file PDF yang tidak bisa terbuka. Biasanya karena tidak terbuka, berarti filenya masih jalan. Untuk itu kita harus keluarkan dulu. Caranya bagaimana? Seperti di sini dikasih instruksi ya. Jadi tekan CTRL, ALT sama delete itu ditekan bersama-sama ya. Kemudian klik di bagian paling bawah, yang ini. Jika ada file Adobe yang jalan, biasanya akan muncul di bagian sini ya. Jadi Anda tinggal klik kanan saja nanti. Klik kanan seperti ini, lalu klik and touch. Seperti itu. Jadi itu adalah cara pertama yang bisa Anda lakukan. Misalnya ada file yang masih running atau masih jalan. Jadi Anda harus tutup dulu. Nah kemudian yang kedua, ini yang penting ya. Jadi yang kedua ini yang paling penting. Anda klik kanan di tombol logo Windows. Lalu run. Kemudian ketikan seperti ini. RE, GE, D, I, T. Lalu klik OK. Yes. Kemudian Anda akan masuk ke halaman seperti yang Anda lihat ini. Anda akan masuk ke sini. Anda perhatikan ya. Di sini kita perlu mengetikan. Kita copy saja di sini. Kita paste di bagian sini. Lalu di bagian aplikasi. Aplikasi ini klik kanan. Kemudian export. Nah silakan di sini Anda kasih nama. Anda bebas sih kasih namanya ya. Kalau di saya, pada saat saya mengatasi masalah Adobe Acrobat Reader DC yang tidak terbuka di komputer saya. Saya ketikan Adobe DC gitu saja. Kemudian saya simpan. Klik simpan. Nah setelah itu di bagian default. Di bagian sini klik kanan. Modify. Nah di bagian sini. Awalnya 22. Anda ganti jadi 20. Jadi yang di belakang huruf R besar ini awalnya 22. Kemudian silakan Anda ganti 20. Kemudian nanti klik OK. Setelah itu silakan buka. Buka kembali file PDF yang error. Nah sampai di sini. Kalau step by step dari awal sudah benar. Dari pengalaman saya. File PDF tidak error lagi saat dibuka. Jadi silakan Anda coba terapkan. Sehingga kalau dibuka. Nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi file sudah bisa terbuka dengan normal. Ini file PDF. Bisa terbuka dengan normal. Awalnya ini tidak bisa terbuka dengan normal. Tapi setelah saya melakukan cara-cara yang tadi saya tunjukkan. Hasilnya sekarang semua file PDF yang ada di komputer. Di laptop saya. Bisa saya buka dengan baik. Dengan menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video tutorial saya yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.